...organisasi, religiöse, konfesi, ...vedusi politik... Heho Pop Gengs! Perjalanan kali ini bakalan dingin. Kenakan jaketmu ya, karena kita akan mengunjungi negara yang salah satu desanya adalah yang terdingin di dunia. Negara Rusia. Negara dengan segudang kontroversinya. Oke, kalau kita mulai berjalan dan tidak mendapat senyum dari warga di sini, jangan tersinggung. Budaya di sini salah satunya tidak memberikan senyum di tempat umum. Negara ini adalah yang terbesar di dunia dengan ibu kota, Moskow. Terdiri dari 88 subjek federal, yang 21 di antaranya adalah Republik. Total luas wilayahnya mencapai 17.125.200 km persegi. Letaknya ada di benua Eropa, tepatnya Eropa Timur serta benua Asia, di mana pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua. Secara garis wilayah, Rusia berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia. Juga, berbatasan dengan negara-negara Baltik, seperti Estonia, Latvia, Belarus, dan Ukraina. Di sebelah utara, berbatasan dengan samudera Artik atau Kutub Utara. Satu-satunya wilayah Rusia yang berada di luar dari negara Induk adalah Kaliningrad. Menariknya, warga di sana butuh visa untuk mengunjungi wilayah lain di Rusia. Alasannya, karena Kaliningrad terhubung lewat jalur kereta api Moskow yang harus melewati negara Lituania dan Latvia. Satu lagi, ada pulau di wilayah Rusia yang diculuki Pulau Besok dan Pulau Kemarin. Karena perbedaan zona waktu, padahal jaraknya hanya 3,8 km. Pulau itu adalah Diomed Besar dan Diomed Kecil. Di Pulau Diomed Besar, perbedaan waktunya 21 hingga 23 jam lebih cepat dari Diomed Kecil. Itu karena kedua pulau ini dimiliki oleh dua negara berbeda. Pulau Diomed Besar dimiliki Rusia, sementara Pulau Diomed Kecil dimiliki Amerika Serikat. Rusia memang adalah negara yang paling luas wilayahnya. Tapi jumlah penduduknya relatif kecil, yakni hanya 143,4 juta jiwa. Ini menempatkan Rusia di urutan ke sembilan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Siberia sebagai wilayah paling luas termasuk yang paling sedikit penduduknya. Kepadatan hanya terjadi di bagian selatan. Seperti di Moskow dan St. Petersburg. Hal ini karena wilayah Rusia yang kebanyakan terlalu dingin untuk dihuni. Salah satunya adalah Desa Verkoyans, yang dinobatkan oleh Guinness World Record sebagai titik dengan rentang suhu paling ekstrim di dunia. Bayangkan, di tempat ini suhunya bisa sampai minus 67,8 derajat. Perang Dunia Kedua juga menjadi faktor. Soalnya di tahun 1941 hingga 1945, Uni Soviet kehilangan antara 25 hingga 30 juta orang. Penduduk yang mehuni Rusia mencapai 193 kelompok etnis. 80,1 persen di antaranya adalah etnis Rusia. Sisanya adalah kelompok minoritas seperti Tatar, Ukraina, Baskir, Cufas, dan Cesnya. Etnis minoritas yang terbesar adalah etnis Tatar dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Bahasa yang digunakan di Rusia adalah bahasa Slavia. Utamanya dituturkan di Rusia, Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Oh iya, seperti yang kusebut di awal tadi, Rusia punya budaya yang tidak senyum di tempat umum karena dinilai tidak sopan. Dan itu diajarkan di sekolah. Makanya, Rusia masuk dalam daftar negara kurang ramah di dunia. Sampai tahun 1917, Rusia adalah kerajaan atau kekaisaran dengan seorang sar sebagai kepala negaranya. Setelah revolusi pecah, berdirilah Republik Sosyalis Federasi Soviet Rusia atau yang dikenal dengan Uni Soviet. Sejumlah kebijakan reformasi pun mewarnai sistem politik dan struktur pemerintahan Soviet. Pasca era Soviet, sekitar tahun 1990, Rusia memulai transisi dari komunis ke demokrasi kapitalis multipartai. Di tahun ini juga, republik demi republik mendeklarasikan kedaulatannya. Ketika Uni Soviet secara resmi dibubarkan, Rusia didirikan sebagai negara merdeka. Pada tahun 1991, Boris Yeltsin menjadi presiden republik pertama yang dipilih secara demokratis. Di bawah konstitusi baru, presiden yang dipilih melalui pemungutan suara nasional punya kuasa yang signifikan. Sebagai kepala negara Rusia, presiden diberi wewenang menunjuk ketua pemerintah atau perdana menteri, hakim kunci, dan anggota kabinet. Presiden juga adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan dapat mengumumkan darurat militer atau keadaan darurat. Maka jangan heran, jika Vladimir Putin lebih sering tampil dari siapapun di Rusia selama invasi ke Ukraina. Jika legislatif gagal meloloskan inisiatif presiden, ia dapat mengeluarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Konstitusi Rusia juga diamandemenkan pada tahun 2008 dan mulai berlaku pada pemilu 2012. Salah satu perubahannya adalah memperpanjang masa jabatan presiden dari 4 tahun menjadi 6 tahun dan dapat menjabat 2 periode berturut-turut. Tapi tahun 2020 diamandemen lagi. Konstitusi menghapus batas masa jabatan, yakni tidak membolehkan menjabat 2 masa berturut-turut. Itu artinya, Putin bisa mencalonkan kembali menjadi presiden meski sudah berkuasa 2 kali berturut-turut. Bahkan berpotensi mengalahkan Joseph Stalin yang memimpin Rusia selama 26 tahun. Di bidang ekonomi, Rusia adalah negara yang berpendapatan tinggi dengan sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Apalagi minyak dan gas alam. Berdasarkan domestik brutonya, Rusia menempati urutan ke-11 dengan 1.829.050 juta USD. Rusia adalah negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Saking berperan pentingnya Rusia terhadap ekspor minyak bumi, apabila gas alam Rusia terganggu, diperkirakan harga minyak dunia bisa naik hingga 50%. Selain minyak dan gas, ekonomi Rusia juga ditopang oleh sumber daya alam lain yang cukup memberikan andil besar, seperti kayu dan titanium. Produksi buing milik Amerika Serikat sangat bergantung pada pasokan Rusia. Dikenal juga sebagai negara pengekspor batu bara dengan nilai 27,6 miliar USD. Gandum sebesar 8,14 miliar USD, besi sebesar 6,99 miliar USD, lalu nikel 4,03 miliar USD, dan nitrogen sebesar 3,05 miliar USD. Punya wilayah yang luas, pastinya punya tempat wisata yang banyak. Kalau kamu sukanya dengan keramaian, aku sarankan kamu ke St. Petersburg. Ini adalah kota terindah di Rusia dengan suguhan suasana romantis. Wisata religi juga sangat cocok, karena Rusia adalah negara dengan gereja terbanyak di dunia. Ada lebih 21 ribu gereja dan hampir seribu biara di sana. Karena negara ini salah satu yang terdingin, kamu harus coba mit. Ini adalah minuman beralkohol yang terbuat dari madu. Yang tidak beralkohol adalah spitter, bisa dijadikan pengganti teh. Minuman ini terbuat dari madu dan aneka rempah khas. Ditambah dengan subwarset cocok saat musim dingin. Oh iya, yang suka berjelajah, siapkan kameramu ya. Karena ada banyak flora dan fauna khas yang hanya ada di Rusia, dan sayang untuk tidak diabadikan. Ada leming amur, mamalia langka yang mirip hamster. Ada ling syurasia, juga harimau siberia. Yang merupakan subspesies harimau terbesar. Jangan juga lupa ada bunga chamomile, bunga nasional Rusia yang menjadi lambang kesetiaan.